Keberadaan kalsium harus konstan, jadi selalu ada, memang sedikit kebutuhannya ya, kalsium kebutuhannya 1 per 5 dari kalium, tapi ya keberadaannya penting. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, nah ini masa vegetatif, nggak ada bunga, nanti Agustus, September biasanya itu keluar bunga. Nah ini, ya pemupukannya nggak sebulan sekali ini, bisa ada perlakuan seminggu sekali, ada perlakuan dua minggu sekali. Oke, jumpa lagi dengan saya Armain, Assalamualaikum Wr. Wb, kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan komentar yang masuk ke media sosial kami, ada di Facebook, ada di Youtube, ada di IG, ada di TikTok ya. Youtube, NPK Mutiara TV, jangan lupa nonton Youtube ya, banyak informasi-informasi yang bermanfaat untuk para petani kita. Oke, kita langsung dari pertanyaan dari Khairul Anwar 606. Mas mau tanya, durian biasanya akan muncul bunga setelah musim kering, 14 hari pertanyaannya, kapan pembukaan MKP dan kalsium, apakah sebelum memasuk musim kering atau setelah bunga muncul? Oke, jadi jendengan amati kapan muncul bunga, misalnya bulan Juni atau Agustus? Nah, paling nggak sampai sebulan sebelumnya keluar. Supaya apa? Jumlah bunganya lebih banyak dan kerontokannya sedikit. Sedikit, maksudnya gini, durian itu berbunga satu dompol itu, satu batang gitu ya, cabang. Satu dompol aja berapa puluh gitu. Nanti satu cabang itu ada berapa dompol, itu luar biasa. Satu cabang ini jendengan ada 5 sampai 10 biji kan lumayan. Ya, memang ya seperti itu duriannya. Satu cabang ini nih, satu cabang ya, bukan satu batang pohon nih, itu cabang aja. Misalnya ada 10, itu udah luar biasa. Kali ada 15 cabang, udah 150 biji ya, udah luar biasa. Aplikasinya 1 atau 2 bulan sebelum keluar bunga. Ya, jangan sesudah. Nah, nanti kalau sesudah, itu untuk persiapan bunga nih. Biasanya kita anjurkan di jenis pospat atau TSP. Nah, kalau untuk MKP dan kalsium, ini untuk menguatkan bunga-bunga yang sudah muncul, mata ketam, ya. Kita mulai kocor dengan MKP dan Karate Plus Boronin. Tapi kalau untuk tujuannya, untuk pembungaan ya, sebelum keluar bunga. Tapi tujuannya untuk menguatkan bunga yang sudah ada, mata ketam yang mulai muncul, itu ya setelah keluar mata ketam. Oke, paham ya? Jadi tujuannya untuk pembungaan atau menguatkan bunga. Ya, kalau menguatkan bunga ya, setelah muncul mata ketam atau bunga. Kalau untuk pembungaan ya, sebelumnya keluar bunga. Yang berikutnya dari Wong Cilik, Pak Air Main. Maaf untuk pupuk perangsang buah secara kocor. Apa tidak sebaiknya menggunakan moroke MKP dan Karate Plus Boronin? Bukan menggunakan kalnit atau pupuk poliar. Terima kasih. Oke, betul sekali ya. Jadi, untuk merangsang bunga, ya. Pospat dan kalium yang memang cukup tinggi ya. Terus ada kalsiumnya supaya nanti keluar bunga, kerontokannya tidak terlalu banyak. Berikutnya dari masih Wong Cilik, pupuk pospat konsentrasi tinggi apa tidak terjadi antagonis atau menggumpal di saat dicampur dengan pupuk Karate Plus Boronin yang tinggi kandungan kalsiumnya? Oke, nah ini tujuannya untuk apa? Ini ada arus, arus kita memposisikannya, harus benar ya. Oke, kalau untuk stok misalnya larutan A dan B di hidroponik, emang harus dipisah? Nah, antara kalsium dengan pupuk yang mengandung pospat dan sulpur yang tinggi. Ini untuk stok A dan B di hidroponik. Ya, tapi kalau untuk cor-coran di cabai, tomat, 200 liter, karate Plus Boroninnya kan hanya 1 kilo atau 2 kilo. Ini ya langsung dicorkan, itu enggak masalah, atau ditaburkan. Itu di baper tanah tinggi, ya. Itu dari segi teknis. Dan dari beberapa pengalaman, selama ini enggak ada masalah. Tapi kalau merujuk ke kaedah keilmuan, ya memang enggak boleh. Ya, tinggal pilih nanti sampean. Ya, nanti paling bengkaknya di tenaga kerja, biaya tenaga kerja. Pukuk kalsium sendiri, memang yang agak ribet ini kalsium. Harus disendirikan. Ya, monggo. Misalnya hari ini, sampean NPK dan macam-macam itu, terus 2-3 hari kalsium. Itu ya, kocor seperti itu, ya dari segi ke kaedah keilmuan, ya bagus. Ya, tapi kalau di lapangan, itu jadi ribet. Dan makan biaya, ya. Tapi dengan konsentrasi, misalnya karate plus boroninya per 200 liter itu, hanya 1-2 kilo, itu enggak masalah. Pengalaman kami seperti itu. Oke, berikutnya dari Putri FR. Ijin, tanya Pak, agar batang tanaman bisa besar kokoh vegetatif. Nah, ini di samping NPK, juga jenengan harus memberikan kalsium nitrat atau karate plus boroni. Nah, itu untuk nanti membantu batang akan lebih besar lagi, ya. Akan lebih kokoh lagi. Dan keberadaan kalsium harus konstan. Jadi selalu ada. Memang sedikit kebutuhannya, ya. Sedikit. Tapi harus konstan, harus ada, ya. Tapi, ya, kalsium berperan penting memang, ya. Tidak seperti misalnya kalium sekian kilo. Tapi kalsium, ya, mungkin kebutuhannya seperlima dari kalium. Tapi, ya, keberadaannya itu penting, ya. Karena dia pemerangsang titik tumbuh dan menebalkan dinding-dinding sel. Oke, berikutnya dari Yoman Suartana 6044. Buah durian kita saat ini terkena jamur. Pakai apa biar aman, Pak? Makasih. Oke, ya, ini kita harus merujuk ke historis perawatan dan pemupukannya selama ini, ya. Jadi kita, ya, saya sendiri nggak bisa ini apakah perawatannya seperti apa, ya, kan, gitu. Terus pupuk selama ini seperti apa, terkena jamur. Kalau perawatan, ya, konsisten, apa, mungkin, ya, jamur pun tidak terlalu parah, ya. Jadi, maksud saya gini. Durian ini susah, ya. Buah raja. Nah, perawatannya itu harus ekstra, Pak. Jadi jangan menunggu, oh, nggak ada serangan kayak ini. Kan nggak tahu. Karena apalagi kebun Bapak luas, nih. Bapak monitoringnya sebelah sini, ternyata yang ada masalah sebelah sana. Ya, menurut saya, ya, dijadwalkan saja. Misalnya, satu minggu, gini, setiap bulannya, nih, tanggal satu aplikasi insektisida. Kutu-kutuan, ulat, walang, macem-macem, lah. Terus, nanti tanggal lima belasnya, itu fungisida, pokoknya penyakit-penyakit, lah. Fungsida, bakteri, dan lain-lain, ya. Itu aplikasinya seperti itu. Apalagi sedang masak berbunga atau ada buahnya. Jadi, seperti itu. Nah, nanti jatuhnya, ya, insektnya satu bulan, karena ketemu tanggal satu, ketemu tanggal satu. Fungsidanya tanggal lima belas, ketemu tanggal lima belas, jadi sebulan sekali. Nah, pemupukannya, monggo, mau sebulan sekali, atau mau dua bulan sekali. Masa vegetatif, ya. Jadi, setelah panen, ini kan ada jeda, nih. Panen, misalnya, selesai Januari. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, ini masa vegetatif, nggak ada bunga. Nah, nanti Agustus, September, biasanya, itu keluar bunga. Nah, ini, ya, pemupukannya, nggak sebulan sekali, nih. Bisa ada perlakuan seminggu sekali, ada perlakuan dua minggu sekali, nah, ini. Biar jelasnya, nanti tinggal di-download aplikasi kita, Petani Cerdas, ya, di Playstore. Itu ada, rekondasi pembukaan beriannya. Oke, yang berikutnya, terakhir dari Perkarslow, 3941. Tolong dijawab, Bang. Jahe pada masa vegetatif, pupuknya NPK Mutiara 1616, dicampur sama subur kali butir, apa boleh? Ini masa vegetatif, ya. Jahe ini, jahe ini agak lama. Ada yang setengah tahun, ada yang sembilan bulan, ada yang enam bulan, panen, ada yang sembilan bulan. Nah, ini jenis yang mana? Vegetatif itu biasanya di bawah tiga bulan, nih, vegetatif. Kalau menurut saya, vegetatif itu, ya, cukup NPK Mutiara 1616, misalnya dengan SS Amopos, atau Pospat, ya. Nah, nanti subur kalinya boleh disimpan untuk empat bulan atau lima bulan ke sana. Nah, untuk masa umbi sudah keluar, ya, untuk pembesaran umbi. Kalau mau coba, ya, subur kalinya jangan terlalu banyak di masa vegetatif. Misalnya NPK-nya, eh, lima bagian, subur kalinya satu bagian. Itu boleh, ya. Jangan dominan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.